Hoa Sanlun Kiam, pertikaian tokoh-tokoh perselatan Jilid 4 bagian 09, Sem Tong Sinkang, tenaga SAKTI 3 Ruang. Dia memasuki kamarnya lewat jendela, tetapi begitu membuka daun jendela, dia melihat Oey Yeok Su tengah duduk di tepi pembaringan, tengah duduk termenung. Muridku panggil Seng Guru ini sambil tertawa. Oey Yeok Su terkejut, dia tersadar dari lamunannya. Su Hu panggilnya, kemana kau pergi? Su Hu membuat tecu jadi bingung. Aku bertemu dengan seorang sahabat, dan kami telah bercakap-cakap sampai lupa waktu menjelaskan Teng Chun Liang. Mengapa engkau tidak tidur saja tadi malam telah datang seseorang yang ingin bertemu dengan Su Hu kata Oey Yeok Su. Siapa katanya dia bergelar Ang Si Kiam dan bernama Tu Li Sing menjelaskan Oey Yeok Su. Apa tanya Seng Guru terkejut, apakah dia sahabat Su Hu tanya Oey Yeok Su lagi? Seng Guru menggelengkan kepalanya, dia telah menyahuti, bukan, dialah seorang tokoh perselatan yang memiliki ilmu pedang sangat hebat. Aneh, ada urusan apa dia mencari aku dan kemudian Teng Chun Liang menoleh kepada muridnya, dia bertanya lagi, apakah dia meninggalkan pesan murid itu menggeleng? Apakah dia menyatakan ingin datang lagi tanya Guru itu pula? Dia hanya meminta agar aku menyampaikan kepada Su Hu perihal kedatangannya itu, menyauti Oey Yeok Su. Hem, jika demikian biarlah dia datang lagi nanti kata Teng Chun Liang sambil tersenyum, padahal hatinya tengah heran dan berpikir, keras, dia tidak mengerti tokoh sakti seperti Ang Si Kiam Tu Li Sing bisa mencarinya di tempat ini, dan mengetahui kedatangannya. Sekarang kau tidurlah, semalam tentu engkau kurang tidur murid itu mengangguk. Dia telah tidur sedangkan Teng Chun Liang duduk barsemadi, dia mengatur pernapasannya. Dalam sekejap, mata, kesegarannya, telah pulih kembali. Ketika matahari telah naik tinggi, Teng Chun Liang pergi berbelanja kebutuhan yang akan dibawa ke pulaunya. Sebetulnya sore itu Teng Chun Liang bermaksud berangkat kembali ke pulaunya. Tetapi karena adanya peristiwa dirinya dicari Ang Si Kiam, membuat dia jadi membatalkan maksudnya itu, dan bermalam di rumah penginapan ini lagi. Begitulah, mereka telah bermalam dua malam lagi di rumah penginapan tersehut. Tetapi, Ang Si Kiam Tu Li Sing tidak juga muncul. Maka sore itu, Teng Chun Liang memutuskan untuk kembali ke pulaunya. Oe Ye Yeok Su, Seng Murid, juga telah diperintahkannya untuk bersiap-siap. Tetapi waktu guru dan murid ini bersiap-siap akan berangkat, justru pintu kamar mereka diketuk seseorang. Siapa? Tanya Teng Chun Liang sambil berhenti mengikat barang yang akan dibawanya. Dia menduga pelayan rumah penginapan tersebut, aku ingin bertemu dengan Tocu Sakti dari Toho Atu. Apakah pintu kamarnya tidak menerima kunjunganku dari luar terdengar suara orang menyahuti, disertai suara tertawanya. Teng Chun Liang mengerutkan alisnya, dia menduga-duga entah siapa orang itu. Tetapi Oe Ye Yeok Su telah mengenali suara orang itu. Dialah Hang Sikiam Tu Lising, Su Hu, dia memberitahukan kepada gurunya. Teng Chun Liang. Cepat-cepat. Membuka. Pintu kamarnya. Di luar kamarnya berdiri seorang lelaki pendek genuk yang tengah tertawa lebar. Ah, kiranya engkau, situa-situ tanda seru-berseru Teng Chun Liang Girang. Sedangkan orang itu, yang memang tidak lain dari Ang Sikiam Tu Lising, telah tertawa lebar, sambil katanya, Benar, apakah kedatanganku ini membuat engkau jengkel saudara Teng Teng Chun Liang mempersilahkan tamunya itu masuk ke dalam kamarnya? Muridku menceritakan malam yang lalu engkau mengunjungiku, benarkah itu tanya Teng Chun Liang lagi, setelah mereka saling mengambil tempat siu-u-u-u-u. Benar, muridmu luar biasa, memiliki bakat yang baik, engkau beruntung sekali, tua bangka si Teng Hem, mengapa engkau mengetahui kunjunganku di kota ini? Tanya Teng Chun Liang lagi, dia bertanya sambil mengawasi Ang Sikiam, karena dia ingin mengetahui apa yang akan dikatakan oleh orang situ itu. Siapa yang tidak mengetahui Tocu Toho Atu? Tentu saja, begitu engkau sampai di sini, semua orang rimba perselatan juga akan mengetahuinya, bahwa di kota ini telah berkunjung seorang sakti yang memiliki kepandayan luar biasa. Titik. Akaha, engkau hanya menyindir saja kata Teng Chun Liang. O. E. Y. Yoksu saat itu telah ikut berkata, suhu, waktu itu Tupah Peh, pamantu, telah mengatakan, setengah sahabat, setengah bukan, apakah maksudnya itu? Sang Guru tertawa. Kami memang bersahabat, Tupah Peh itu merupakan sahabat lamaku, nah, sekarang engkau harus memberi hormat kepadanya O. E. Y. Yoksu menurut, dia telah berlutut sambil memanggutkan kepalanya tiga kali, dan dia juga memanggil Tupah Peh, Tecu O. E. Y. Yoksu menghunjuk hormat bagus. Bagus, bagus. Berdirilah bocah manis, kata Tuli Sing, malam itu aku telah mengujinya, dan membuat dia dua kali jungkir balik. Apakah engkau si tua bangka si Teng tidak marah kepadaku? Teng Chun Liang tertawa lebar, katanya, engkau tentunya ingin menguji muridku itu untuk mengetahui apakah anak ini memang patut menjadi muridku, mengapa aku harus marah? Ang si Kiam juga tertawa, dia berkata, lima tahun yang lalu kita pernah mengadu kepandayan, dan kini kepandayanmu si tua bangka si Teng pasti telah bertambah liahai saja, dengan beberapa jurus aku tentu akan berhasil engkau rubuhkah engkau bicara putar balik, justru engkau ingin mengartikan bahwa akulah yang akan engkau rubuhkan dalam beberapa jurus saja. Karena kini engkau telah berhasil melatih diri dengan ilmu yang liahai dasar tua bangka si Teng mulutnya tajam dan setelah berkata demikian, Teng Chun Liang mengiringi tertawanya Ang si Kiam. Waktu itu Ang si Kiam Tuli Sing telah berkata dengan suara yang gembira, apakah selama ini engkau telah berhasil menciptakan ilmu pula Teng Chun Liang menggeleng, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi murung. Saudara tu, katanya kemudian. Kukira, kita akan bertemu dalam waktu-waktu yang singkat sekali, sebab aku telah merasakan bahwa aku akan dapat hidup di dunia ini tidak lama hem, engkau terlalu memiliki perasaan yang tidak-tidak, seharusnya engkau tidak memiliki pikiran serupa itu, dan memang dalam hal usia kita tidak ada yang bisa memastikannya titik. Maksud Tang si Kiam memang untuk menghibur sahabatnya ini, tetapi wajah Teng Chun Liang telah berubah tian murung. Empat tahun yang lalu aku telah berhasil menciptakan serupa ilmu, ternyata aku tersesat, sehingga sekarang sudah terlanjur, kesesatan itu tidak bisa kubuang lagi waktu berkata begitu Teng Chun Liang memperlihatkan sikap yang murung. Tetapi, apakah engkau tidak cepat-cepat memurnikan dan meluruskan latihanmu tanya Ang Si Kiam terkejut? Teng Chun Liang menggeleng. Justru disebabkan latihan yang salah itu, yang aku sadari setelah terlanjur, maka akhirnya aku mengambil keputusan untuk mengambil seorang murid untuk dapat mewarisi seluruh kepandaianku. Kukira, paling lama aku bisa bertahan untuk hidup terus selama sepuluh tahun lagi titik. Saudara Teng, engkau tidak perlu berpikir terlalu jauh seperti itu, karena mulai sekarang engkau bisa melatih diri pula, untuk meluruskan latihanmu yang sudah terlanjur agak tersesat itu tanda seru sudah terlambat. Mengapa terlambat aku bisa meluruskan kembali latihanku, tetapi aku harus mengorbankan kedua kakeku, yang harus menjadi lumpuh karenanya mengapa begitu? Itu karena jika aku memusatkan seluruh sinkangku, untuk berusaha meluruskan dan melatih ilmu sejati pula, berarti seluruh sinkang yang terpengaruh hawa sesat itu akan berkumpul di ujung kakeku, dan kedua kakeku itu tidak akan tertolong lagi dan akan menjadi lumpuh, hem, tetapi itu. Belum. Pasti membantah Ang Si Kiam. Teng Chun Liang tertawa-tawar. Kukira aku lebih mengetahui jelas segalanya, karena menyangkut diriku, saudara tuh kata Teng Chun Liang. Dan juga, tahukah engkau ilmu apa yang telah kulatih? Coba kau jelaskan tanya Tuh Li Sing dengan tertarik. Aku justru telah melatih ilmu Sem Tong Sinkang, tenaga sakti tiga ruang menyahuti Teng Chun Liang. Apa tampaknya Tuh Li Sing jadi terkejut sekali. Aku justru telah melatih ilmu hujijat itu, jika aku tidak melakukan kesalahan dalam melatihnya, memang aku akan berhasil memiliki sinkang yang luar biasa. Hanya sayangnya, justru pada bagian pemberitahuan Ker-Ker melatihnya, telah lenyap beberapa lembar, sehingga aku melatih sendiri. Lebih celakanya lagi, justru di saat aku telah melatih habis semuanya, baru aku menyadari bahwa aku telah melakukan kesalahan dan sinkang hebat itu yang kulatih telah menjadi tersesatang si Tia menghela nafas dalam-dalam, untuk sementara waktu dia tidak mengatakan apa-apa. Sedangkan Oie Yook Su yang tidak mengerti urusan yang tengah dibicarakan guru dan orang situ itu, dia hanya berdiam diri mendengarkan saja. Waktu itu Teng Cun Liang telah menghela nafas lagi sambil katanya dengan suara yang mengandung kedukaan, sayang, memang harus dibuat sayang, justru kepandayan yang begitu hebat, harus dibawa sampai ke liang kubur, karena tidak mungkin aku menurunkan ilmu sesat itu kepada muridku. Teng Cun Liang telah bertanya dengan memperlihatkan sikap yang bersungguh-sungguh apakah engkau tidak bisa mencari kesalahan yang telah engkau lakukan, maksudku sebabmu sababnya, sehingga engkau bisa mengetahui dengan care bagaimana melatihnya kembali untuk meluruskan latihan-latihan itu, tidak mungkin koma kata Teng Cun Liang sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin lagi, aku memang telah dipengaruhi hawa sesat itu, memang menyedihkan. Tetapi tahukah engkau, bahwa kini hatiku agak terhibur, ya karena sekarang aku telah memiliki seorang murid yang baik sekali, yang memiliki bakat sempurna seperti Suji Ye, jika memang dia bersungguh-sungguh mempelajari seluruh pelajaran yang akan kuberikan, tentu dia akan menjadi seorang pendekar yang gagah, hatiku puas, Dia pun sangat cerdas sekali O.E.Y. Hyok Su menunduk malu mendengar pujian gurunya. Sedangkan Ang Si Kiam telah mengangguk-angguk beberapa kali. Jika memang engkau mendidiknya dengan baik, tentu anak itu akah menjadi bintangnya rimba perselatan kata Ang Si Kiam. Dengan demikian, suasana percakapan itu jadi murung sejenak, karena Ang Si Kiam juga menyadari kedukaan yang mencekam hati sahabatnya, yang telah terlanjur melatih salah ilmu tenaga dalamnya. Tetapi tidak lama kemudian Tengken Li yang tertawa gembira lagi, dia telah berkata dengan suara yang riang, Sudahlah, untuk apa hal itu dipikirkan lagi katanya. Bukankah aku masih sempat sedikitnya hidup sepuluh tahun lagi? Hanya sayangnya, jika aku telah mendahului mu berpulang, engkau tidak ada orang yang bisa diajak berlatih diri Ang Si Kiam juga menganggukkan kepalanya, kemudian katanya, justru kedatanganku kemari sebetulnya ingin mengundangmu berkunjung ke tempatku beberapa hari, dan waktu yang singkat itu bisa kita pergunakan untuk mengukur ilmu. Sayang sekali tampaknya engkau tidak berselera Tengken Li yang menghela nafas, namun kemudian dia tertawa lagi, dia bilang mulai hari ini aku memang sudah tidak memiliki selera lagi untuk menjadi jagor di dalam rimba persilatan, aku akan hidup tenang di Tohoatu selama tahun-tahun terakhir dari hidupku ini bersama murid tunggalku itu. Engkau jangan menyesal, orang si itu, jika memang kelak aku berhasil memulihkan latihan sesat itu menjadi lurus kembali, siapa tahu kita bisa berjumpa lagi, walaupun telah lewat sepuluh tahun tulisi mengangguk, kemudian dia telah bilang, Baiklah, kalau memang demikian, aku minta diri saja dulu, aku mendoakan semoga saja engkau berhasil untuk memulihkan semangat dan singkangmu menjadi lurus kembali dan kau berhasil melatih muridmu itu dan setelah berkata begitu, Tu Li Sing bangun berdiri dan memutar tubuhnya untuk berlalu. Tetapi waktu Tu Li Sing melangkah sampai di pintu, Teng Cun Liang telah mengulurkan tangannya, dia menepuk bahu sahabatnya itu. Sebagai seorang jago yang memiliki kepandaian tinggi sekali, Ang Si Kiam tentu saja mengetahui menyambarnya angin serangan itu, dengan gerakan yang tidak disadarinya, bahunya telah miring turun sendirinya, mengelakkan serangan tersebut. Tetapi justru Teng Cun Liang telah menepuk dengan tepukan yang disertai tenaga lukang yang bersifat lunak, yaitu Im, dia menyerang dengan tepukan yang menurun miring, maka biarpun bahu Ang Si Kiam telah miring menurun ke bawah, toh tangan Teng Cun Liang telah menyambar terus akan menepuknya pula. Ang Si Kiam terkejut, dia cepat-cepat menyikir dengan melompat ke samping, tangan kanannya dikibaskan untuk menangkis serangan itu. Namun waktu tangan mereka akan saling bentroh, Teng Cun Liang telah menarik pulang tangannya dan orang si Teng ini tertawa lebar. Kepandaianmu tetap hebat seperti dulu, tua bangka si tu serunya di antara tertawanya itu. Ang Si Kiam juga tertawa, dia berkata dengan suara bergurau, kau mengejutkan aku, semula aku duga, engkau ingin main-main denganku disini justru aku memiliki permintaan kepadamu yang ingin aku mohon agar engkau bisa membantu aku, kata Teng Cun Liang. Ang Si Kiam jadi terkejut. Katakanlah, permintaan apa yang kau inginkan dari ku tanyanya sambil memandang Teng Cun Liang dengan sorot malah yang tajam. Aku ingin meminta kepadamu, agar kelak jika aku telah berpulang lebih dulu, maka sering-seringlah engkau perhatikan muridku, bimbingan berharga darimu sangat diperlukan sekali, Tentu arwahku akan puas sekali jika kelak engkau bisa memenuhi permintaanku itu tulising tertawa lebar. Kukira permintaan untuk nyebur ke dalam kobaran api katanya bergurau. Baiklah, permintaanmu itu akan ku perhatikan. Mudah-mudahan saja umurku juga masih bisa panjang terus, Siapa atau justru dalam satu-dua tahun ini, akulah yang lebih dulu menghadap Giam Loong untuk meminta diadili olehnya kedua tokoh sakti rimba persilatan itu telah tertawa gelak-gelak. Sedangkan Teng Cun Liang mengantar tamunya sampai di pintu kamarnya, dan tulising sendiri dengan menjejakan kakinya, tubuhnya ringan sekali mencelat ke atas genting, dan dalam waktu sekejap metodiat telah menghilang di kejauhan. Setelah tulising berlalu, Teng Cun Liang mengajak Oe Ye Hyok Su meninggalkan penginapan untuk kembali ke perahu mereka. Cukup banyak barang yang telah dibeli mereka untuk dibawa ke pulau. Sepanjang perjalanan pulang ke pulau mereka, Teng Cun Liang banyak menceritakan perihal pergolakan dan keadaan rimba persilatan, di mana banyak sekali tokoh-tokoh rimba persilatan yang memiliki tabiat aneh dan kepandayan yang tinggi sekali. Oe Ye Hyok Su begitu tertarik mendengar cerita gurunya, ia mendengari terus sambil mengayuh perlahan-lahan, sehingga perahu mereka berlayar dengan perlahan, dan saat itu memang cuaca baik sekali, laut jarang sekali dilanda gelombang yang besar. Sepanjang perjalanan pulang ke pulau mereka, Teng Cun Liang banyak menceritakan perihal pergolakan dan keadaan rimba persilatan. Teng Cun Liang sendiri sengaja menceritakan seluruh keadaan rimba persilatan, karena ia menghendaki agar muridnya ini memiliki pengetahuan yang ikwas, dan mengenal lebih mendalam tentang kehidupan tokoh-tokoh silat yang ada pada masa itu. Di samping itu juga Teng Cun Liang telah memberikan petunjuk-petunjuknya, tentang kepandaan aneh-aneh yang dimiliki oleh beberapa orang rimba persilatan. Tidak jarang Teng Cun Liang memberikan contohnya, sehingga Oe Ye Hyok Su bisa menangkapnya dengan cepat petunjuk-petunjuk yang diberikan gurunya. Hal itu bukan berarti Oe Ye Hyok Su akan mempelajari gerakan-gerakan ilmu silat dari tokoh-tokoh rimba persilatan yang diceritakan oleh gurunya, hanyalah ia bermaksud untuk mengetahuinya agar nanti dengan mudah bisa mencarikan jalan untuk mempelajari ilmu yang tinggi guna menghadapinya. Memang Oe Ye Hyok Su juga menyadarinya, setelah lebih dua tahun ia berguru pada gurunya tersebut, ternyata ia mulai senang mempelajari ilmu silat. Dan akhirnya Oe Ye Hyok Su jadi keranjingan. Sebagai seorang yang telah keranjingan ilmu silat, ia pun tidak melupakan latihan-latihan yang berat namun menyenangkan. Tidak mengherankan jika Oe Ye Hyok Su bisa memperoleh kepandaian yang tinggi dalam waktu yang singkat. Setelah guru dan murid tiba di pulau Toho Atu, Oe Ye Hyok Su melatih diri lebih giat lagi. Setiap petunjuk gurunya diperhatikan dengan baik. Semakin bertambah usianya, semakin cerdas pula anak ini. Bahkan Oe Ye Hyok Su mulai bisa melihat kenyataan hidup, seorang yang lemah dan tidak memiliki kepandaian apa, apa, tentu akan celakalah dia. Dan inilah yang telah membuat Oe Ye Hyok Su jadi melatih diri dengan giat. Tidak percuma dan sia-sia Teng Chun Li yang mengambil Oe Ye Hyok Su menjadi muridnya, karena pilihannya memang tidak meleset, di mana selain Oe Ye Hyok Su sangat cerdas, ia pun merupakan seorang anak yang memiliki bakat sangat terpuji untuk mempelajari ilmu silat. Maka, dalam waktu tiga tahun, Ye Hyok Su telah memiliki kepandaian yang tinggi. Begitulah, setiap hari Oe Ye Hyok Su telah menerima pelajaran ilmu silat dari gurunya ilmu kelas wahid tentunya. Dan semua itu bisa dipelajari oleh Oe Ye Hyok Su dengan baik. Waktu Oe Ye Hyok Su berusia 17 tahun, Jah merupakan seorang pemuda yang tampan, selalu rapih, pendiam dan bersikap sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu urusan. Yang terpenting justru Oe Ye Hyok Su kini telah memiliki kepandaian tinggi sekali, kepandaian yang diperoleh dari gurunya. Seluruh kepandaian dan ilmu silat Teng Chun Li yang telah diwariskan kepadanya, dan yang kurang buat Oe Ye Hyok Su hanyalah pengalaman belaka. Tetapi walaupun kurang pengalaman, toh tidak sembarangan orang yang bisa merubuhkannya, karena Oe Ye Hyok Su selain memiliki kepandaian yang tinggi, juga ilmunya itu merupakan ilmu silat yang luar biasa hasil ciptaan Teng Chun Li yang, yang sebelumnya memang sangat terkenal sebagai salah seorang tokoh sakti rimba persilatan. Yang membuat Teng Chun Li yang lebih kagum dan girang, justru Oe Ye Hyok Su kini telah dapat pula menguasai ilmu surat. Setiap sajak-sajak kuno yang sulit-sulit telah berhasil dikuasainya dengan baik, begitu pula pengetahuan kesastraannya telah menakjubkan Sang Guru, karena Oe Ye Hyok Su bisa menghafal sebuah sajak yang sulit hanya dengan sekali membaca, untuk selanjutnya tidak satu huruf pun akan terlupa lagi. Di samping semua itu, Oe Ye Hyok Su juga telah mempelajari ilmu perbintangan dari gurunya. Tetapi khusus untuk ilmu ini Oe Ye Hyok Su tidak begitu banyak berhasil mempelajarinya, karena Teng Chun Li yang sendiri kurang begitu menguasai ilmu tersebut. Namun Oe Ye Hyok Su telah bertekad, bahwa ia telah akan berusaha mempelajari ilmu perbintangan dengan baik sampai ia bisa menguasai seluruhnya. Begitulah, Oe Ye Hyok Su setiap hari menghabiskan waktunya untuk melatih diri. Gurunya sering menyatakan, dalam satu atau dua tahun lagi Oe Ye Hyok Su akan menjadi seorang pendekar muda yang sulit dicari tandingannya. Memang Teng Chun Li yang juga sering menyatakan kepada Oe Ye Hyok Su, jika muridnya ini berhadapan dengan jago tua yang merupakan tokoh persilatan, mungkin muridnya belum bisa menandingi, tetapi setidaknya Oe Ye Hyok Su tentu bisa memergunakan kepandainya untuk menjaga keselamatan dirinya. Kata-kata gurunya itu membuat Oe Ye Hyok Su jadi tambah giat melatih diri, sehingga ia sering lupa makan dan tidur. Tidak jarang Teng Chun Li yang di tengah malam buta rata mendengar angin berkesiuran keras di luar kamarnya, dan waktu Teng Chun Li yang keluar, ia menyaksikan muridnya tengah asik melatih diri dengan ilmu-ilmu pukulannya. Angin Sinkang yang keluar dari kepalan tangan muridnya itu berkesiuran keras sekali. Diam-diam Seng Guru jadi tersenyum girang, karena ia mengetahui bahwa muridnya kini memiliki kemauan yang keras untuk memiliki kepandain yang tinggi sekali. Bagian 10, Pesan Terakhir Seng Guru Pagi itu Oe Ye Hyok Su telah menyediakan makanan pagi untuk gurunya, kemudian ia melatih diri, di pekarangan rumah dengan ilmu silat yang telah dimilikinya. Yang membuat Oe Ye Hyok Su melatih diri dengan giat, karena ia bermaksud untuk memiliki Sinkang yang lebih tinggi, karena semakin dilatih, Sinkangnya itu semakin memperoloh kemajuan, menambah selera Oe Ye Hyok Su untuk mempertinggi ilmu dan kepandainnya. Tetapi, di saat Oe Ye Hyok Su tengah asyik melatih diri, waktu itu Teng Cun Liang telah memanggil muridnya tersebut untuk bertemu di kamar perpustakaannya. Oe Ye Hyok Su menunda latihannya dan meneniui gurunya di kamar perpustakaan. Dilihatnya sikap Teng Cun Liang hari ini aneh sekali, di mana murid tersebut melihat gurunya bermuram durja, seperti ada sesuatu yang mengganggu ketenangan hatinya. Waktu melihat muridnya telah datang, Teng Cun Liang menyuruh murid tersebut untuk duduk di sebuah kursi kayu yang kasar buatannya, karena dibuatnya sendiri. Murid itu menurut perintah gurunya, dia telah duduk dengan rapih untuk mendengarkan kata-kata gurunya. Waktu-waktu berlalu, tetapi Teng Cun Liang belum juga membuka suara. Guru ini telah berdiri di muka jendela, mengawasi keluar mengawasi bunga-bunga yang banyak bertumbuhan di pelataran rumah. Teng Cun Liang juga menghela nafas berulang kali, barulah kemudian meminta tubuhnya menoleh kepada muridnya, yang waktu itu tengah duduk agak gelisah menantikan apa yang ingin dikatakan oleh gurunya tersebut. Muridku, engkau tentu mengetahui tiada pesta yang tidak akan berakhir bukan tanya gurunya. O. Ye Ok Su mengangguk, hatinya mulai merasa tidak enak. Apa maksud Suhutannya murid ini? Dan tidak ada sesuatu yang abadi di dunia, perpisahan selalu terdapat untuk sebuah pertemuan. Maka dari itu, jika selanjutnya kita toh berpisah, engkau jangan terlalu bersusah hati. Dengarkan dulu kata-kataku, kata Teng Cun Liang sambil mengulap-ulapkan tangannya. Jangan engkau memotong kata-kataku. Sekarang engkau mulai dewasa, dan juga seluruh kepandaianku telah kuturunkan semua, di mana engkau telah berhasil untuk mempelajarinya dengan baik, yang kurang untukmu hanyalah pengalaman belaka tetapi, walaupun demikian, jarang sekali ada orang yang bisa merubuhkan engkau, hanya beberapa orang tokoh sakti saja kukira yang bisa menundukanmu Dengan kepandaian yang sekarang engkau miliki, engkau telah menjadi seorang yang memiliki kekuatan untuk melakukan suatu apapun yang engkau kehendaki Tetapi walaupun demikian, engkau tidak boleh angkuh atau terlalu menyombongkan kepandaianmu Inilah yang harus engkau ingat benar, karena langit ini demikian luas, dunia demikian lapang, masih banyak jago lainnya di samping engkau Terpenting sekali adalah engkau harus terus menerus melatih diri sampai mencapai puncak kesempurnaan ilmumu, sehingga kelak engkau bisa menonjol sebagai seorang jago yang memiliki kepandaian yang tidak terkalahkan Terutama tidak mendatangkan malu untuk gurumu yang telah bersusah payah mendidikmu Kutecu akan memperhatikan nasihat suhu kata Oeyeyoksu sambil menunduk dengan hati yang tidak tenang Ya, syukur jika engkau kelak bisa melatih diri terus dan menjadi seorang jago yang berkepandaian tinggi itulah yang sangat kuharapkan sekali Di samping itu, engkau pun harus sering-sering meminta petunjuk-petunjuk dari golongan locian pual, golongan tua, untuk menambah pengetahuanmu Terutama sekali kepada Tu Li Sing, ia telah berjanji untuk membagi waktunya mengawasi dirimu setelah aku tiada suhu Teng Cun Li yang menghelak Napas panjang, wajahnya muram Tetapi itu hanya sekejap saja, sebab dia telah tertawa lagi sambil katanya Muridku, ku kira usiaku telah cukup lanjut Maka aku menyadari dalam beberapa hari ini rupanya aku tidak bisa mempertahankan diri lagi dan akan segera meninggal Maka engkau jangan terkejut muridku, kematian adalah biasa dan ini merupakan perpisahan di antara kita Yang penting, tidak boleh karena kematianku itu membuat latihan-latihanmu terganggu Aku rena manggilmu kemari karena ingin ku beritahukan bahwa pulau Tohoatu ini kuwariskan kepadamu Agar engkau merawatnya dengan baik, aku pun ingin berpesan kepadamu Jika aku telah meninggal dunia, maka buang saja mayatku di laut Jangan dikubur Oe Ye Hyok Su tidak bisa menahan air matanya yang meleh turun Dia pun telah berkata dengan suara gemetar Suhu, apakah, apakah sudah tidak ada jalan lain yang bisa memperpanjang usia Suhu Sang Guru telah menghela nafas dalam dayam Muridku, baiklah aku berterus terang padamu Bahwa sesungguhnya aku telah menerima endapan dari kesesatan ilmu yang kulatih Maka dari itu, mungkin dalam waktu-waktu dekat ini, semua itu akan meledak Memang selama 10 tahun aku bisa bertahan diri, tetapi sekarang rupanya sudah tiba waktunya Dimana kesesatan itu akan meledak, merayapi seluruh anggota dalam tubuhku Sudah tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan jiwaku Hanya saja pesanku, jika aku telah tiada engkau harus melatih diri dengan sebaik mungkin Tanda seru Oe Ye Hyok Su sudah tidak bisa menahan perasaan lagi Ia telah bangkit dari duduknya berlutut di hadapan orang tua itu Kemudian dia pun telah menangis sambil mengangguk-anggukan kepalanya Te Chu akan memperhatikan pesan suhu dan tangisnya sudah tidak bisa ditahan lagi Selama 10 tahun mereka telah hidup bersama di pulau ini Dan selama itu pula gurunya memperlakukan diriaya dengan baik dan manis Sekarang gurunya menyatakan ia akan meninggal dunia karena kesesatan yang mengendap di dalam tubuhnya Mana Oe Ye Hyok Su tidak mau bersedih hatilah telah menganggap Teng Chun Liang sebagai ayahnya Yang selama ini memanjakan dia Maka Oe Ye Hyok Su tidak bisa menahan isak tangisnya lagi Teng Chun Liang mengusap-usap rambut muridnya Dia berkata dengan suara yang lembut Muridku, engkau tidak perlu bersedih hati seperti itu Kematian adalah biasa Kita bertemu dan kini akan berpisah Itu semua tidak berarti apa-apa Engkau harus bisa menerima kenyataan ini Semua orang pun akhirnya akan tiba pada yang satu itu Yaitu kematian Tetapi justru aku bersyukur Semua ilmu yang kumiliki telah berhasil keluariskan kepadamu Di samping itu aku pun telah memiliki seorang murid sebaik engkau Secerdas engkau Maka aku akan bisa meram dalam matiku ini Hatiku senang dan tidak diberarti sesuatu lagi Sehingga aku bisa meram di akhirat Bukannya menghentikan tangisnya Yok Su jadi menangis lebih sedih Oe Ye Hyok Su jadi menangis lebih sedih Banyak nasihat dan pesan yang diberikan oleh Teng Chun Liang Terlebih lagi memkenai ilmu simpanannya Ia telah menjelaskan keseluruhannya Juga nasihat-nasihat bagaimana kelak Oe Ye Hyok Su harus hidup seorang diri untuk mengarungi dunia persilatan Menghadapi jago-jago yang ada dan bagaimana tindakannya untuk dapat melakukan semua pekerjaannya sebagai seorang pendekar Setelah menjelang senja, Teng Chun Liang perintahkan muridnya kembali ke kamarnya untuk beristirahat Apa yang didengar oleh Oe Ye Hyok Su tentu merupakan urusan yang hebat dan menggoncangkan perasaannya Maka muridnya tersebut perlu beristirahat Namun keesokan paginya, waktu Oe Ye Hyok Su mempersiapkan makanan untuk gurunya dan ia mengetuk pintu kamar gurunya Oe Ye Hyok Su tidak memperoleh sahutanlah tetap mengetuk dua kali jagi dan tetap tidak memperoleh jawaban Dengan hati dan perasaan yang tidak enak, Oe Ye Hyok Su mendorong daun pintu kamar Segera dilihatnya gurunya tengah rebah di pembaringannya, diam tak bergerak Tahulah kei Hyok Su apa yang telah terjadi, ia jadi menangis sejadinya Teng Gun Liang rebah di pembaringan dengan wajah yang tenang, bibir tersungking senyuman dan sepasang netu yang terpejamkan rapat-rapat Di samping itu, ia pun memenakan pakaian baru Rupanya Teng Cun Liang telah berpulang untuk selama-lamanya ke sisi Tuhan Memang sebelumnya Teng Cun Liang telah mengetahui bahwa hidupnya tidak lama lagi Sebagai seorang tokoh sakti yang memiliki kepandayan sangat tinggi, Teng Cun Liang mengetahui kapan akan berakhir nafasnya Maka dari itu kemarin Teng Cun Liang telah memanggil muridnya dan memberikan wajangan-wajangan terakhir Dan malam itu, ia telah mengganti pakaiannya dengan seperangkat pakaian baru Dan merebahkan tubuhnya di pembaringan untuk tidur, untuk melakukan perjalanan yang jauh, pergi selama-lamanya Dan dalam keadaan tertidur seperti itulah Teng Cun Liang telah menghembuskan napasnya yang terakhir Setelah menangis agak lama, Oe Ye Hyok Su kemudian merapihkan segala sesuatu yang diperlukan Ia telah menuruti pesan gurunya untuk membuang jenazah gurunya ke tengah laut Dengan mempergunakan sebuah perahu Oe Ye Hyok Su membawa jenazah gurunya ke tengah laut Kemudian waktu ingin melemparkan jenazah gurunya tersebut, Oe Ye Hyok Su telah berkata Guru, tenang-tenanglah engkau di tempat peristirahatanmu yang terakhir Tecu tentu akun selalu ingat pesan-pesan yang diberikan suhu dan tubuh Teng Cun Liang telah dilemparkannya masuk ke dalam laut Ditelan oleh gelombong laut dan lenyap dari pandangan mati Oe Ye Hyok Su Kemudian Oe Ye Hyok Su kembali ke pulau, selama empat hari pemuda ini tidak enak makan Selalu dicekam oleh kesedihannya belaka mengingat akan kematian gurunya Waktu ilu, Oe Ye Hyok Su juga tidak melatih diri Ia sering membayangkan betapa bahagia dan mengembirakan jika saja gurunya itu bisa hidup lebih lama lagi Tetapi rupanya memang sudah suratan takdir, di mana ia dan gurunya harus berpisah Berpisah mati untuk selama-lamanya Dan Oe Ye Hyok Su mulai hidup seorang diri di pulau itu Setelah lewat beberapa hari lagi, Oe Ye Hyok Su mulai bisa mengendalikan kesedihannya Lapun berpikir, jika kesedihanku ini berlarut-larut dan aku tidak bisa menguasainya Sehingga aku tidak melatih diri, berarti aku melalaikan pesan suhu Bukankah dengan demikian akan membuat suhu jadi tidak tenang di alam baka Karena berpikir begitu, maka Oe Ye Hyok Su telan menindih kesedihan-kesedihan hatinya Ia telah berlatih pula dengan giat Begitulah, Oe Ye Hyok Su hidup hanya seorang diri di pulau tersebut Tetapi karena telah lebih dari 10 tahun ia berada di pulau ini Maka Oe Ye Hyok Su telah terbiasa dengan kesunyian dan ketenangan yang ada Satu tahun lebih Oe Ye Hyok Su menetap di pulau tersebut sambil melatih diri Namun akhirnya Oe Ye Hyok Su merasakan kesepian yang terlalu mencekam Apalagi memang ia merupakan seorang pemuda yang waktu itu memiliki semangat dan keinginan Yang kuatlah bermaksud untuk pergi berkelana di dalam rimba persilatan Namun yang membuat Oe Ye Hyok Su bimbang justru ia berat sekali untuk meninggalkan pulau Toho Atsu Sebagai seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi Dan hanya hidup seorang diri di pulau yang cukup luas seperti Toho Atsu Akhirnya Oe Ye Hyok Su jadi bosanlah ingin mencoba kepandayannya itu Untuk dipergunakan bertempur dengan seseorang Namun sejauh itu, selama belasan tahun, Toho ya hanya seorang diri saja Mana dapat ia berlatih dengan orang lain? Setelah sebulan lebih Oe Ye Hyok Su dikuasai kebimbangannya itu Akhirnya perasaan ingin pergi mengembaranya lebih kuat Dan membuat ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Toho Atsu beberapa saat lamanya Untuk berkelana dalam kalangan Kangou Kelak aku toh kembali lagi kemari Dengan pergi berkelana, tentu aku akan memperoleh pengalaman yang tidak sedikit titik Bulatlah tekat Oe Ye Hyok Su untuk meninggalkan Toho Atsu Sementara waktu, ia pun telah mempersiapkan perbekalan untuk melakukan perjalanan Dua hari kemudian, di pagi hari yang cerah Di mana langit bersih dari awan dan air laut tidak terlalu bergelombang hebat Dengan memergunakan sebuah perahu ia telah meninggalkan Toho Atsu Bagian 11, Oe Ye Hyok Su meninggalkan Toho Atsu Belasan hari lamanya Oe Ye Hyok Su berada di tengah laut Dan selama dalam perjalanan tersebut pikirannya selalu terkenang pada kebaikan-kebaikan gurunya Tang Chun Liang lah yang telah membuat Oe Ye Hyok Su kini menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa Dan memiliki kepandayan yang luar biasa Tetapi siang itu, waktu Oe Ye Hyok Su tengah mengayuh perahunya Ia merasakan tubuhnya seperti disengat-sengat oleh panasnya udara Di samping itu juga langit biru bersih dan air laut seperti mendidih oleh panasnya udara Dan yang lebih mengejutkan Oe Ye Hyok Su lagi Ia mengetahui apa artinya udara yang panas melebih dari biasanya itu Selaka mengeluh Oe Ye Hyok Su dalam hatinya, inilah tanda-tanda topan akan segera muncul Aku harus cepat-cepat menyingkir dan Oe Ye Hyok Su mempercepat gerakan kayu pengayuhnya Dia harus cepat-cepat menyingkir dari daerah laut tersebut Tetapi terlambat Dari utara justru Oe Ye Hyok Su melihat seperti terdapat sebuah tirai putih Seperti asap yang kian menebal dan menghampirinya Bahkan air laut pun mulai bergerak-gerak semakin lama Merupakan gelombang yang kuat, bergulung-gulung semakin tinggi Sehingga perahu Oe Ye Hyok Su seperti juga dipermainkan oleh gelombang tersebut Dan membuat pemuda ini sulit menguasai perahunya Sedangkan tirai asap yang tengah menuju ke arahnya semakin mendekat Cepat sekali semuanya itu terjadi Dan Oe Ye Hyok Su merasakan seluruh pakaiannya berkibar terhembus angin yang kuat Oe Ye Hyok Su mengerti apa yang telah terjadi saat itu Angin topan telah datang, dan ia sudah tidak memiliki pilihan lain Disimpannya kayu pengayuhnya dan ia memeluk perahunya dengan tubuh bertiarap Dengan sikap seperti ini Oe Ye Hyok Su Hendak mengurangi terpaan angin topan itu Dan ia merasakan kepalanya pusing bukan main Karena perahu yang dipeluknya itu terpontang-panting Dilemparkan gelombang yang besar ke sana kemari Tapi tiada hentinya, perahu itu bagaikan sebuah belahan kulit kacang Yang tengah dipermainkan oleh gelombang laut yang ganas dan buas itu Oe Ye Hyok Su merasakan matanya berkunang-kunang selain kepalanya yang pusing Juga perbekalan makanan yang ada di perahunya telah lenyap Entah diterbangkan kemana Tetapi Oe Ye Hyok Su masih terus mempertahankan dirinya Dari seretan angin topan yang begitu dasyat Ia tetap mengerahkan lewakannya dan memeluki perahunya dengan kuat Sehingga tubuhnya seperti melekat di perahunya tersebut Namun, karena perahunya itu berputar-putar Sepontang-panting tidak hentinya dipermainkan gelombang Akhirnya membuat Oe Ye Hyok Su seperti kehabisan nafas Kepalanya pusing dengan pandangan mata menjadi gelap Ia mengeluh, jika hal ini berlangsung terus lebih lama Tentu ia tidak akan kuat untuk bertahan terus Maka ia akan menjadi korban dari angin topan itu Yang tentunya akan melemparkannya entah kemana Tetapi sebagai seorang pemuda yang belasan tahun lamanya Memperoleh gemblengan diri dan tenaga dalam Akhirnya membuat Oe Ye Hyok Su masih bisa bertahan terus Dia mengerahkan semangat dan tenaga saktinya memeluki perahunya Seperti juga tubuhnya telah melekat menjadi satu dengan perahunya tersebut Justru yang dikhawatirkan oleh Oe Ye Hyok Su adalah batu karang Kalau saja kebetulan di sekitar laut tersebut terdapat karang Habislah riwayatnya, karena perahunya miscaya akan membentur hebat karang itu Tetapi syukur sejauh itu tidak ada bahaya lain Hanya perahunya yang terus berpusing-pusing kuat sekali Di mana tubuh Oe Ye Hyok Su juga jadi berputar tiada hentinya Pemuda tersebut merasakan tenaganya seperti habis terkuras Ia telah berputus asa Ah, rupanya hidupku hanya sampai di sini saja Inikah kera untuk menyusu suhu pikir pemuda itu dalam kecadaan putus asa Perahunya masih berpusing-pusing terus dan habislah tenaga Oe Ye Hyok Su Ia sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi Di mana pandangan matanya menjadi gelap dan pikirannya menjadi kabur Dan ia sudah pingsan tidak sadarkan diri Oe Ye Hyok Su juga tidak mengetahui selanjutnya apa yang terjadi Karena ia hanya sempat berpikir sebelum jatuh pingsan Bahwa tubuhnya tentu akan menemui kematian tendalam di dalam laut Dan menjadi makanan empuk dari binatang laut Khususnya ikan hiu Angin yang berdesir dingin menerpa mukanya Membuat Oe Ye Hyok Su membuka matanya Ia telah tersadar dari pingsannya Dengan hati bingung dia memandang kesekelilingnya Waktu itu tubuhnya masih bertiara perbah di atas perahunya Dengan sepasang tangan tetap memegangi dan memeluk perahunya Sedangkan perahu itu sendiri tengah terombang ambing perlahan Dipermainkan oleh riak gelombang kecil air laut yang menerpanya lembut Oe Ye Hyok Su jadi memandang kesekelilingnya Hari telah malam Entah jam berapa saat itu Ia hanya melihat rembulan telah tinggi di langit Dan banyak bintang-bintang yang bertaburan Air laut di sekelilingnya juga berkilauan Tertimpah cahaya rembulan Rupanya aku belum binasa Aku rupanya batal menjadi korban Keganasan angin topan itu Berpikir Oe Ye Hyok Su sambil menghela nafas Ia juga mengucapkan perasaan syukurnya kepada Tuhan Yang telah memberikan perlindungan padanya Walaupun bagaimana Kehendak Tuhan juga lah yang membuat ia masih bisa hidup sampai saat ini Karena semula ia telah menduga bahwa dirinya akan menjadi korban keganasan angin topan itu Oe Ye Hyok Su juga tidak mengetahui entah kapan angin topan itu berlalu Ia hanya heran mengapa dirinya tidak terseret oleh angin topan tersebut Bukankah dia telah jatuh pingsan waktu perahunya dilanda topan? Rupanya suatu kemujijatan telah terjadi pada diri pemuda inilah telah memeluk perahu dengan tubah bertiarap Dan waktu memeluki perahunya itu Oe Ye Hyok Su telah mengerahkan sinkangnya Sehingga sepuluh jari jemari tangannya seperti tertancap di tubuh perahu Maka walaupun ia pingsan Toh, kedua tangannya itu masih juga memeluki kuat sekali tubuh perahu Tubuh perahu itu yang telah kehilangan segala barang perbekalan muatannya Oe Ye Hyok Su menjadi sangat ringan Dipermainkan topan dengan berputar-putar di atas gelombang air laut Sehingga tubuh Oe Ye Hyok Su yang tiarap di perahu tersebut jadi ikut berputar-putar juga Hal itulah yang telah menyelamatkan Oe Ye Hyok Su dari maut Kini topan telah berlalu dan ia hanya berada di perahunya yang mengambang di permukaan laut tanpa kemudi Setelah berhasil menenangkan goncangan hatinya Oe Ye Hyok Su menghela nafas dalam-dalam Sekali lagi ia memandang kesekelilingnya untuk melihat arah angin lah memang mempelajari ilmu perbintangan Dengan sendirinya ia bisa mengenali arah dengan hanya mi ihat kedudukan bintang dan bulan lah telah mengetahui dengan cepat Jurusan mana untuk mengambil ke arah barat Tetapi justru sekarang yang membingungkan Oe Ye Hyok Su Ia tidak mengetahui ke arah mana yang harus diambilnya untuk mencapai daratan Tionggoan Itulah sebabnya ia telah mengambil arah barat untuk mencoba mengarungi laut dengan perkiraan saja Satu hari Seng malam Oe Ye Hyok Su berada di perahunya yang terapung di tengah lautan Dan sejauh itu dia telah mengayuh, tidak juga dijumpainya daratan, sehingga membuat Oe Ye Hyok Su jadi bingung Walaupun aku terlolos dari kematian akibat topan itu, toh akhirnya aku akan mati juga disebabkan kelaparan dan kehasan pikir Oe Ye Hyok Su Ia berpikir begitu karena memang perbekalannya semua telah lenyap, di perahunya sudah tidak terdapat suatu apapun juga Saat itu Oe Ye Hyok Su juga telah dicekam oleh perasaan haus yang sangat Namun sebagai seorang pemuda yang keras hati dan tabah, ia masih bisa bertahan diri Dia merasakan seluruh tubuhnya lemas, tidak bertenaga Perasaan lapar memang bisa ditahannya, tetapi hausnya lehernya yang kering Seperti juga mencekik pernapasannya Diam-diam Oe Ye Hyok Su jadi mengeluh Hidup terapung-apung di tengah laut dengan kelaparan dan kehasan seperti itu jauh lebih tersiksa dibandingkan mati terseret topan Tetapi Oe Ye Hyok Su tidak berputus asa, ia telah berlayar terus dengan mendayung memergunakan sisa tenaganya Sehingga perahunya masih bisa meluncur dengan cepat Harapan Oe Ye Hyok Su satu-satunya adalah menjumpai daratan Tepat di waktu itu, Oe Ye Hyok Su melihat di kejauhan ada titik hitam Sehingga memberikan harapan pada hatinya Sebuah pulau menggumam Oe Ye Hyok Su gembira Semangatnya terbangun dan dia mendayung lebih cepat lagi Dengan sisa tenaga yang masih ada padanya